Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat, dan Simpatisan GKI Karangsaru Jumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum mulai membaca, mari kita awali dulu dengan berdoa Mari kita berdoa Selamat malam ya Bapak, kami bersyukur atas berkat dan juga penyertaanmu hingga malam hari ini Kami boleh melakukan aktivitas dengan baik dan lancar Dan jika sebentar ya Bapak, kami akan kembali membaca dan merenungkan firmanmu Kami mohon kau saja yang memberikan kami konsentrasi dan buka hati kami, buka pikiran kami Supaya kami dapat mengetahui apa yang ingin engkau sampaikan melalui firmanmu ya Bapak Terima kasih Bapak, terima kasih dan kiranya firmanmu ini dapat kami selalu simpan dalam hati Dan juga kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tema malam ini adalah harapan hari esok Firman Tuhan terambil dari Mika pasal yang ketiga ayat yang pertama Hingga pasal yang kelima ayatnya yang keempat Kataku Baiklah dengar Hai para kepala di Yaakub Dan hai para pemimpin kaum Israel Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya Mereka meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali Seperti potongan-potongan daging di dalam belanggan Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan Tetapi ia tidak akan menjawab mereka Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu Sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi Yang menyesatkan bangsaku Yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk digunyah Maka mereka menyerukan damai Tetapi terhadap orang yang tidak memberikan sesuatu ke dalam mulut mereka Maka mereka menyatakan perang Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan Dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan Matahari akan terbenam bagi para nabi itu Dan hari menjadi hitam curam bagi mereka Para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu Mereka sekalian akan menutupi mukanya Sebab tidak ada jawab daripada Allah Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan Dengan roh Tuhan Dengan keadilan dan keperkasaan Untuk memberitakan kepada Yaakub Pelanggarannya dan kepada Israel dosanya Baiklah dengarkan ini Hai para kepala kaum Yaakub Dan para pemimpin kaum Israel Hai kamu yang muak terhadap keadilan Dan yang membengkokkan segala yang lurus Hai kamu yang mendirikan sion dengan darah Dan Yerusalem dengan kelaliman Para kepalanya memutuskan hukum karena suap Dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran Para nabinya menenung karena uang Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita Tidak akan datang malah petaka menimbah kita Sebab itu oleh karena kamu Maka sion akan dibacak seperti ladang Dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing Dan gunung baik suci akan menjadi bukit yang berhutan Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak Mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi Di atas bukit-bukit Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata Mari kita naik ke gunung Tuhan Ke rumah Allah Yaakub Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya Dan supaya kita berjalan menemuhnya Sebab dari sion akan kulat pengajaran Dan firman Tuhan dari Yerusalem Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa Dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar Sampai ke tempat yang jauh Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa Dan mereka tidak akan lagi belajar perang Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya Dan di bawah pohon aranya Dengan tidak ada yang mengejutkan Sebab mulai Tuhan semesta alam yang mengatakannya Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya Terapi kita akan berjalan Demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya Pada hari itu demikianlah firman Tuhan Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang Dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar Dan mereka yang telah kucelakakan Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan Dan yang diusir suatu bangsa yang kuat Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion Dari sekarang sampai selama-lamanya Dan engkau hai menanak kawanan domba Hai bukit putri Sion Kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu Kerajaan atas putri Yerusalem Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras Tiadakah raja di tengah-tengahmu Atau sudah binasakah penasehatmu Sehingga engkau disergap kesakitan seperti penumbuhan yang melahirkan Menggeliatlah dan mengadullah hai putri Sion Seperti perempuan yang melahirkan Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di Padang Terpaksa engkau berjalan sampai Babel Disanalah engkau akan dilepaskan Disanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan Dari tangan musuhmu Sekarang banyak bangsa berkembul melawan engkau Dengan berkata Biarlah dia dicemarkan Biarlah mata kita puas memandangi Sion Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan Mereka tidak mengerti keputusannya Bahwa ia akan menghimpunkan mereka Seperti berkas gandum ke tempat pengirikan Bangitlah dan iriklah hai putri Sion Sebab tandukmu akan kubuat seperti besi Dan kukumu akan kubuat seperti tembaga Sehingga engkau menumbu hancur banyak bangsa Engkau akan menghususkan rampasan mereka bagi Tuhan Dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh dunia Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu Bagar pengembukan telah mereka dirikan melawan kita Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel Tetapi engkau hai Bethlehem Hai yang terkecil diantara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan bangkit bagiku Seorang yang akan memerintah Israel Yang permulaannya sudah sejak perubah kala Sejak dahulu kala Sebab itu ia akan membiarkan mereka Sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan Lalu selebihnya dari saudara saudaranya Akan kembali kepada orang Israel Maka ia akan bertindak Dan akan mengembalakan mereka Dalam kekuatan Tuhan Dalam kemugahan nama Tuhan alahnya Mereka akan tinggal tetap Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi Dan ia menjadi damai sejahtera Apabila Asyur masuk ke negeri kita Dan apabila ia menginjak tanah kita Maka kita akan membangkitkan melawan Dia tujuh gembala Bahkan delapan pemimpin manusia Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang Dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus Mereka akan melepaskan kita dari Asyur Apabila ia ini masuk ke negeri kita Dan menginjak daerah kita Maka sisa-sisa Yaakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa Seperti embun daripada Tuhan Seperti virus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan Yang tidak menantikan orang yang tidak mengharap-harapkan anak manusia Maka sisa-sisa Yaakub akan ada di antara suku-suku bangsa Di tengah-tengah banyak bangsa Seperti singa di antara binatang-binatang hutan Seperti singa muda di antara kawanan kambing domba Kemana pun ia pergi Maka ia membanting dan menerkam Sedang tidak ada yang melepaskan Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu Dan semua musuhmu akan dilenyapkan Maka akan terjadi pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu Dan akan membinasakan keretamu Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu Dan akan meruntuhkan segala hubungmu Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu Dan tukang-tukang peramal yang tidak akan ada lagi padamu Aku akan melenyapkan patung-patungmu Dan tuku-tuku berhalamu dari tengah-tengahmu Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu Dan akan memusnahkan berhalamu Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah Kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Harapan hari esok Angka statistik mencemaskan Putarannya seperti terus mengarah ke bawah Media mengingatkan kita bahwa kekerasan, penderitaan, dan penyiksaanlah yang memerintah negara Kebudayaan modern dengan segala kemajuan teknologinya Sepertinya hanya memberi dampak yang kecil untuk menghalangi terjadinya kekacauan Sementara dunia seolah mengarah pada kehancuran Manusia sepertinya tidak dapat mengubahnya dan membalikan arah Tetapi Allah mempunyai rencana untuk campur tangan Segelap-gelapnya kegelapan yang akan menimpa dunia ini Janji Allah adalah hari esok akan penuh arti dan harapan Akan tiba saatnya ketika sukacita, damai sejahtera, dan kasih akan menjadi prioritas bagi setiap orang Sejarah sedang mengarah pada dimana Kristus akan memerintah dunia ini dengan adil dan penuh kasih Ibu bapak yang dikasih Tuhan bagaimana kehidupan kita dapat berubah hari ini karena ada harapan akan hari esok Carilah cara untuk memberitakan kepada seseorang mengenai kabar baik tentang hari esok Dan pastikan untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena ia tetap memegang kendali dunia ini Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi tolonglah kami Dan ingatkanlah kami untuk melihat jauh dibalik kesakitan dan kepahitan kehidupan kami hari ini Ajarlah kami untuk percaya pada kepemimpinan Tuhan yang kuat Karena Tuhan memimpin hidup kami dan dunia ini Tolonglah kami untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kami Bahwa kami percaya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik Melakukan apa yang telah Tuhan janjikan Karena firmanmu Ya dan amin Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini Dan kami bersyukur untuk penyertaanmu yang sempurna atas kami Yang boleh melingkupi kami semua sepanjang hari ini Dan sebentar kami akan beristirahat Kiranya Tuhan memberkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tau malam, tau beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih